Mau ngulis SNBT, tapi masih belum pede? Belajar sendiri, malah jadi BT? Udah ikut bimbel sana-sini, tetap aja belum ngerti? Waktu ujian, makin dekat lagi. Tenang, kami punya solusi. Program karantina SNBT 2023, tingkat lulusan hingga 100%. Dapatkan penginapan eksklusif, kelas prakarantina selama 3 bulan, bocoran soal SNBT 2023, jawab soal kurang dari 1 menit, dan masih banyak lagi. Yuk, perbesar peluangmu lulus PTN dengan mengikuti program ini. Buruan, daftar sekarang juga. Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan saya, Kak Wina. Seperti biasa, Kak Wina akan membahas prediksi soal literasi bahasa Inggris untuk UTMBK SNBT. Oke, gimana sih soalnya? Langsung aja yuk kita lihat. Jadi, ada pertanyaan, What is the relationship between sentence 4 and sentence 5 in paragraph? Berarti kamu langsung memfokuskan diri kamu ke kalimat 4 dan 5. Nah, kalimat 4 itu adalah As early as infancy, mothers from different cultures talk to their babies differently. Kalau yang kalimat 5, German mothers turn to focus on their infants needs, wishes, or them as a person. Nah, jadi, yang ditanyakan adalah Apa sih hubungannya Kalimat 4 dan 5? Jadi, the relationship. Kalimat 4 dan 5. Nah, di kalimat 4 dia menjelaskan bahwa As early as infancy, mothers from different cultures Talk to their babies Lalu, yang kalimat 5 itu Dia ngasih Satu contoh Yaitu German mothers Berarti Kalimat 4 itu Adalah Membicarakan Ibu dari Berbeda Budaya Akan Menjelaskan bahwa Kecara yang berbeda juga Saat Berbicara dengan Banyak Lalu, sedangkan di kalimat 5 Memberi salah satu contoh Dari salah satu negara Ibu dari salah satu negara Cara memperlakukan Anaknya Atau cara Berbicara dengan anaknya Itu Fokus on their infants Needs, wishes, or Them as a person Nah, berarti Kalimat 5 ini merupakan Contoh Dari kalimat Keempat Coba kita lihat ya Yang ada Sesuai pilihan jawabannya Ya, option A Sentence 4 Explains the differences In communication Across cultures Exemplified In sentence 5 Nah, langsung ketemu Jawabannya Jadi, kalimat 4 itu Menjelaskan Atau explaining The differences Perbedaan Dalam berkomunikasi Across culture Ini sama Across culture Atau different culture Lalu Di kalimat 5 Dia memberi Contoh Exemplifying Ini memberi Contoh Nah, jadi Ini dia nih Relationship Between sentence 4 And 5 Di dalam Paragraf tersebut Jadi, jawabannya itu Yang option A Gimana teman-teman Ternyata gampang ya Nah, untuk penjelasan Soal lainnya Valiant bisa kunjungi Channel Youtube Teman Bertapa Jumbal Bertapa Cara pertanyaan Lulus PTL Terima kasih Gimana? Udah paham kan? Kalau belum paham Terus diulang ya Buat kalian Yang ingin paham Materi SMBT Dengan mudah Dan Komprehensif Cepat Tepat Mantap Pokoknya Jos gandus deh Ikutan program Mindul Karantina aja Wujudkan mimpimu Lulus SMBT 2023 Bersama Bingbul Bertapa Cara paten Lulus PTN